Demdam iblis seribu wajah jilid 44. Rupanya setelah bertarung sekian lama, Tiohwi yang merasa dirinya mengemban tugas penting, ingin segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Sepasang goloknya berkelebat ke sana kemari dengan gencar. Kadang-kadang menangkis kemudian tiba-tiba melakukan penyerangan. Tampaknya orang itu sudah nekat untuk berdua habis-habisan dengan Liu Seng. Lama-kelamaan Kok Wahang menjadi kehabisan sabar, dia menggenggam bambu pancingannya rat-rat. Segera dikerahkannya jurus 36 kail pengejar angin yang membuatnya terkenal di dunia kangung. Tenaga dalamnya yang mengandung kekuatan ribuan kati dikerahkan secara keseluruhan di tangkai bambu pancingannya, setiap gerakan mengandung angin yang kencang. Saat itu juga timbul bayangan pancingannya yang tampak menyapu ke kiri dan kanan. Pengaruhnya langsung bertambah hebat, pada jarak kurang lebih 10 depaan diselimuti oleh bayangan pancingannya, bahkan tubuh Tiohwi seakan terkurung di dalamnya. Melihat gerakan senjata Kok Wahang tiba-tiba berubah, cahayanya memercik bagai curah hujan yang deras, Tiohwi merasa ada gelombang dasyat yang melanda ke arahnya. Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau dia mengerahkan seluruh kekuatannya menghadapi lawan. Sepasang goloknya langsung diputar, timbulah gulungan hawa dingin yang menyinarkan cahaya berkilauan, dengan demikian dirinya jadi terlindung dari serangan Kok Wahang. Namun Kok Wahang menyerang semakin kencar. Sedikitpun ia tidak memberi kesempatan bagi Tiohwi untuk menangkis. Hal ini membuat hawa amarah dalam hati Tiohwi jadi meluap. Dia langsung mengeluarkan suara bentakan yang menggelegar, lengannya bergerak setengah melingkar. Dengan jurus 8 langkah kembali kosong, dia menerjang ke depan tanpa memperdulikan keadaan dirinya yang berbahaya. Tampak pancingan Kok Wahang bergerak cepat menuju pundak kiri Tiohwi. Dalam waktu yang bersamaan kakinya melangkah maju mendesak ke depan 3 langkah, tahu-tahu dia sudah sampai di hadapan Tiohwi. Keberanian Kok Wahang dalam melakukan serangan kali ini benar-benar di luar dugaan Tiohwi. Untuk sesaat sempat dia tertegun, sekejap metu kemudian dia menggerakkan sepasang goloknya menangkis serangan Kok Wahang sekaligus menahan tubuh orang itu yang mendesak ke arahnya. Cahaya goloknya putih bagai salju, hawa yang terpancar dingin sekali. Dalam serangannya kali ini, baik kecepatan, waktu, kekuatan semuanya terpadu dengan baik. Sambil menangkis, dia tetap mencari kesempatan melukai lawannya cahaya golok memijar menyambut datangnya pancingan, dalam waktu sekejap metu lagi pasti akan saling beradu. Tiba-tiba Kok Wahang menghimpun hawa murni dalam tubuhnya dan merubah gerakannya. Dengan hentakan yang keras dia menarik kembali pancingannya yang sedang meluncur ke depan. Terdengar suara desiran yang keras, pancingannya menyapu ke arah golok yang sedang meluncur ke arahnya. Jurus ini begitu anehnya sehingga orang yang melihatnya sampai terkesima. Hal ini benar-benar di luar dugaan Tiohwi sendiri. Hatinya tergetar, apabila saat itu dia bermaksud mencelak mundur, tentu sudah tidak keburu lagi. Tiba-tiba dia merasa pergelangan tangannya tergetar karena sapuan pancingan Kok Wahang. Pangkal lengannya terkoyak dan darah segera menetes jatuh di atas tanah. Wajah Tiohwi yang hitam langsung berubah hebat, tubuhnya sempoyongan seperti orang yang habis meneguk arak secara berlebihan. Setelah terhuyung-huyung mundur sejauh tiga langkah baru dia dapat berdiri tegak kembali. Perlu diketahui bahwa orang yang satu ini biar bagaimana merupakan salah satu tongcu dari Lemhebun. Sehari-harinya dia bertugas mendidik para anak murid berlatih ilmu silat. Dapat dibayangkan bagaimana berwibawanya orang ini di daerah asalnya sendiri. Kedudukannya sangat tinggi. Belum pernah ada orang yang menghina dia sedemikian rupa. Sapuan pancingan Kok Hua Hang sempat membuat lengannya terluka, meskipun tidak parah tetapi justru menimbulkan hawa pembunuhan dalam dirinya. Dia merasa kejadian ini benar-benar menjatuhkan pamarnya. Dia lalu mengeluarkan suara siulan yang mengandung kegusaran hatinya. Pergelangan tangannya memutar, tiba-tiba dia mencelat mundur sejauh empat langkah. Dibuangnya golok yang ada di tangan kiri. Kok Hua Hang mengira dia akan melancarkan serangan, tahu-tahu orang itu malah mencelat mundur kemudian membuang golok di tangannya. Untuk sesaat dia jadi tertegun, tetapi biar bagaimana dia merupakan seorang tokoh tua yang sudah banyak pengalamannya. Hatinya merasa curiga atas tindakan Tiohwi itu. Diam-diam dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, matanya menyorotkan sinar yang tajam dan berdiri tegak menanti. Justru di saat itulah dia melihat Tiohwi mengibaskan tangan kirinya, dua carik sinar berwarna keputihan melesat ke depan. Kok Hua Hang tertawa terbahak-bahak. Segala macam besi rongsokan juga dipamerkan sindirnya. Pancingannya segera menyapu ke depan, terdengar suara, ser, ser, sebanyak dua kali. Disusul dengan suara benturan antara logam dengan batang pancingannya, dua batang Tiohwi yang disambitkan Tiohwi langsung tersampok jatuh oleh kibasan pancingannya. Tiohwi tertawa dingin. Yang pertama tadi hanya salam perkenalan saja. Seumpamanya melempar batu meninjau ke dalam sumur, sekarang boleh kau coba lagi jarum mas pengincar nyawa ini, lihat apakah kau masih berani bermulut besar sembari berkata, tangannya dikibaskan ke depan beberapa kali. Tubuhnya melesat ke udara dalam waktu yang bersamaan. Di bawah cahaya rembulan yang redup terlihat tiga titik sinar seperti bintang meluncur, satu menyusul yang lainnya sehingga seperti barisan yang rapi. Kecepatannya bagai kilat melesat ke arah kokawahong. Tiga batang senjata rahasia ini bentuknya kecil sekali, tetapi sinarnya justru berkilauan. Tiga-tiganya meluncur di udara bagai anak panah, tetapi tidak ada suara sedikitpun yang terdengar. Diam-diam kokawahong menduga dalam hati bahwa ketiga batang nemgi, senjata rahasia, tersebut adalah sejenis BWE huaciam, jarum bunga BWE. Ilmu kokawahong sudah cukup tinggi dan namanya juga terkenal di dunia kangong, mana mungkin dia memandang sebelah mata pada senjata rahasia seperti mainan anak-anak ini? Dia segera mendongakan wajahnya tertawa terbahak-bahak, tangannya menghantam ke depan mengirimkan sebuah pukulan. Tiga titik sinar tadi langsung memental kembali terkena angin pukulannya yang dasyat, cahaya keperakan tadi berkilauan beberapa kali kemudian lenyap di telan kegelapan. Namun tepat ketika dia menyempok ketiga batang senjata rahasia itu, tiba-tiba di atas kepalanya terasa angin berdesir, sesosok bayangan menerjang ke bawah dengan kecepatan yang tidak terkirakan. Rupanya ketika tubuh Tiohwi melesat ke udara, perhatian kokawahong terpusat penuh pada tiga batang senjata rahasia yang disambitkan lawan. Dalam benaknya saat itu hanya tertinggal sedikit kesan pada orangnya sendiri. Sekarang begitu tahu lawannya masih melayang di tengah udara dan dia baru saja menyempok tiga batang senjata rahasia tersebut, ingatannya masih belum tenang sama sekali. Dengan licik Tiohwi sudah memperhitungkan segalanya. Dia tahu kokawahong pasti belum mengadakan persiapan, cepat-cepat dia mengibaskan tangannya sekali, 24 batang paku beracun diluncurkan dalam perbedaan waktu sekian detik. Tubuhnya yang di tengah udara menghentakan kakinya keras-keras dan menerjang ke bawah secepat ilat. Kejadiannya cepat sekali. Baru saja kokawahong sadar akan datangnya marah bahaya, 24 batang paku beracun sudah mengincar semua bagian tubuhnya. Luncuran senjata rahasia itu begitu pesat. Ketika dia mendungakan wajahnya, jaraknya hanya tinggal tujuh belasan centi. Kali ini serangan Tiohwi benar-benar beda dengan yang tadi. Senjata rahasia itu bagai mempunyai matu yang mengincar setiap bagian yang berbahaya, suara yang timbul terdengar berdesir-desir. Pandangan matu kokawahong seakan dipenuhi paku beracun tersebut, sedangkan waktunya sudah demikian sempit untuk menghindar. Dalam keadaan yang demikian gawat, mungkin seorang pendekar pedang tingkat 9 pun sulit menghindarinya, apalagi kokawahong yang ilmunya lebih rendah sedikit dan baru terhitung pendekar tingkat 8. Untung saja pengalaman dan pengetahuannya cukup luas. Dia maklum bahwa pada saat seperti ini waktu sangatlah berharga. Seandainya dia bisa menggenggam sedikit kesempatan sebelum paku-paku beracun itu mengenainya, mungkin saja masih ada peluang untuk menyelamatkan diri dari maut. Cepat-cepat dia gelindingkan tubuhnya di atas tanah dan bergulingan beberapa kali, kemudian dia mencelat ke samping sejauh lima langkah. Baru saja tubuhnya bergerak, dia merasa pundak kiri dan pinggang kirinya terasa kesemutan. Dia langsung tahu bahwa bagian tersebut sudah terkena serangan paku beracun tersebut. Namun kokawahong termasuk seorang tokoh yang gagah berani juga keras kepala, dia tidak mengeluh sedikit pun, tubuhnya yang baru saja terjerambap di atas tanah langsung bangkit kembali dengan tumpuan tangannya baru saja berhasil berdiri tegak, dia langsung merasakan kepalanya berat dan matanya mulai berkunang-kunang, sedangkan dari atas kembali ada serangkum angin kencang yang menerpa ke bawah. Kokawahong mengangkat matanya sedikit untuk memandang. Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya mengerut ketat. Dia sadar Tiohwi yang licik kembali menggunakan kesempatan ketika dia terkena paku beracun untuk menyerangnya kembali. Memang orang itu pandai sekali memperhitungkan setiap kemungkinan, sedangkan posisi kokawahong kurang menguntungkan. Kemana pun dah menghindar, tubuh Tiohwi yang ada di udara tetap saja dapat menyerangnya dengan telat. Untuk sesaat hawa amarah dalam dadanya meluap-luap, dia jadi jengkel melihat Tiohwi yang seakan tidak memberi kesempatan hidup sedikit pun kepadanya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung bertekad mengadu jiwa. Dengan jurus api berkobar menjulang ke atas langit, tampak bayangan pancingannya bergulung-gulung. Ia menyapu dengan keras ke dada Tiohwi yang sedang meluncur turun itu. Tiba-tiba tangan Tiohwi terulur, tubuhnya meluncur makin cepat ke bawah. Dengan ringan dia berhasil menangkap pancingan kokawahong. Dalam waktu yang bersamaan telapak tangannya yang satu lagi mengulur ke depan dengan kerahan tenaga seberat ribuan kati dan serangan itu ditujukan ke arah ubun-ubun kepala kokawahong. Serangannya kali ini keji bukan main, tenaganya hebat dan suara pukulannya meneru-deru. Jelas dia berniat menghabisi nyawa kokawahong sehingga serangan yang dilancarkannya sama sekali tidak dapat dianggap remeh. Meskipun kokawahong sudah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa namun melihat serangannya yang keji itu, mau tidak mau hatinya tercekat juga. Cepat-cepat dia miringkan kepalanya, lengan kirinya mengulur ke depan dalam waktu yang bersamaan, telapak tangannya ditekuk sedikit membentuk cakar dan secepat kilat dia mencengkeram pundak kiri Tiohwi. Terdengar suara siulan marah dan dengusan berat dalam waktu yang bersamaan. Pundak kiri kokawahong yang sudah terkena paku beracun kembali terkena hantamannya sehingga tulang bagian itu remuk seketika. Saat itu juga ia memuntahkan darah segar, tubuhnya terkulai di atas tanah. Meskipun dia sudah terluka parah, namun cengkeramannya padat pundak Tiohwi sama sekali tidak dilepas, malah bertambah erat. Dengan gerakan yang tidak kalah keji, dia menghentak keras-keras jari tangannya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, tampak darah memercik kemana-mana. Pada bagian di mana jari tangan kokawahong mencengkeram, terlihat segumpal daging yang besar tergenggah meraterat. Rupanya orang itu benar-benar sudah marah sehingga tanpa kepalang tanggung dia mencengkeram daging di pundak Tiohwi sehingga terkoyak sepotong besar. Tepat pada saat itu juga kokawahong sendiri ikut jatuh tidak sadarkan diri di atas tanah. Pertarungan kali ini benar-benar sengit dan merupakan duel maut. Kedua belah pihak sama-sama terluka. Namun kalau dibandingkan sudah pasti luka kokawahong jauh lebih parah. Paku beracun yang mengenai pundaknya malah mendesak ke dalam karena hantaman Tiohwi. Kemungkinan besar malah tertancap di tengah-tengah tulang yang remuk. Rasanya paku beracun itu tidak mudah dikeluarkan lagi. Sementara itu, tampak si pengemis sakti Chian Chong membuka sepasang matanya. Dia seperti menggumam seorang diri. Sungguh ker, turun tangan yang keji. Selama hidup si pengemis tua ini entah sudah membunuh berapa banyak orang. Segala kelicikan juga sudah pernah kutemui, tetapi kalau dibandingkan, masih jauh sekali dengan tindakan saudara-saudara ini tiba-tiba di belakang punggungnya terasa angin bergesir. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya melihat. Tampak Tan Ki, Mei Ling dan Ban Jin Bu berlari dengan tergesa-gesa ke arah kokawahong. Melihat adanya mereka yang mengawasi kokawahong, hati Chian Chong menjadi agak tenang. Pandangannya dialihkan kepada Ho Tiang Chun. Makhluk tua, apakah kau sudah selesai mengatur pernafasanmu Ho Tiang Chun langsung tertawa lebar? Sepasang matanya juga membuka kembali. Terima kasih atas perhatian Chian Heng. Heng Teh sejak tadi sudah pulih kembali, bagus sekali. Kalau begitu kita boleh bertarung lagi sedanyak 300 jurus terdengar suara angin berhembus. Dengan posisi tangan menahan di depan dada, si pengemis sakti melancarkan sebuah serangan. Tampak Ho Tiang Chun menggeser tubuhnya perlahan-lahan, dalam sekejap metu dia sudah berhasil menghindarkan diri. Tangan kanannya bergerak dalam waktu yang bersamaan dan dikirimkannya sebuah serangan balasan. Kedua orang itu yang satu maju yang lainnya mundur. Masing-masing sudah mengerahkan sebuah serangan. Bila dilihat dari luar sepertinya tidak ada keistimewaan apa-apa, padahal dalam setiap serangan terkandung lewekang sejati dan perubahannya yang membahayakan posisi lawannya. Kalau bukan orang berilmu tinggi yang mempunyai pandangan awas, tentu sulit menemukan kehebatan serangan mereka masing-masing, di mana dalam setiap perubahan terkandung lagi perubahan lainnya. Telapak tangan Tian Chong mengulur ke depan dan dikibaskannya angin pukulan Ho Tiang Chun. Dia lalu bersiap-siap melancarkan sebuah serangan lagi, niatnya ingin menyelesaikan pertarungan tersebut secepat-cepatnya. Tiba-tiba telinganya mendengar suara teriakan Tan Ki, Tian Lo Tian Pua, cepat kemari. Keadaan Tian Tai Tiao Siu genting sekali Tian Chong jadi tertegun. Cepat-cepat dia mencelat mundur sejauh tujuh langkah, dengan demikian apabila Ho Tiang Chun tiba-tiba mengirimkan sebuah pukulan, dirinya tidak akan terjangkau. Setelah itu baru dia menolahkan kepalanya ke arah Tan Ki. Bagaimana keadaan si tua Kok Wah Hang itu tampak wajah Tan Ki menyeratkan kepanikan. Dia terkena pukulan busuk sehingga tulang pundaknya remuk, ditambah dengan dua batang paku beracun yang mengenai pundak serta pinggangnya. Justru paku beracun itu sekarang sudah melesak ke dalam dan ujungnya pun tidak kelihatan sehingga Bo Ampua tidak berhasil mencabutnya keluar. Tian Chong terkejut sekali mendengar kata-katanya, dia langsung menghentakan kaki di atas tanah keras-keras. Dasar kutubusuk. Sudah tahu paku-paku itu beracun, mana boleh sebarangan dicabut keluar. Kalau dipaksakan juga racun itu akan bertambah cepat kerjanya. Seandainya berhasil kau cabut tadi, kemungkinan besarnya wasi tua Kok Wah Hang itu sekarang sudah melayang ke surga ilmu senjata rahasia yang dilatih oleh Tio Tong Chu semuanya hebat tidak tertandingi. Paku beracun yang digunakannya dilumuri dengan 13 jenis rumput yang paling nganas racunnya. 9 hari direndam kemudian 9 hari dijemur. Pengaruh racun itu boleh dibilang, lihat darah langsung bekerja. Kalau kau, si tukang minta-minta ini, ingin menolong dia, satu-satunya jalan hanya dalam waktu 3 kentungan menemukan 13 jenis obat yang dapat menawarkan rumput-rumput beracun tersebut. Asal dia minum semuanya sekaligus, baru bisa disembuhkan. Obat-obatan biasa-biasa saja tidak ada gunanya. Satu racun dapat dibasni, masih ada 12 racun jenis lainnya. Oleh karena itu, biarlah lohu berbaik hati menasehati kalian agar jangan meneruskan impian kosongmu itu tukas hoti yang cun sambil cengar-cengir. Tian Cong mendengarkan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Racun keluaran lem hebun tiada duanya di dunia ini, bahkan konon tidak ada obat penawarnya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa daerah Tionggoan justru kaya dengan berbagai obat-obat mujarab yang khusus menawarkan racun, walau dari jenis yang paling berbahaya sekalipun. Kalau kau tidak percaya, tunggulah barang sepenanakan nasi, si pengemis tua akan membuka matamu lebar-lebar agar kau lihat betapa luasnya dunia ini. Semacam obat yang biasa-biasa saja namun pengaruhnya mengejutkan, dia mengedarkan pandangannya kesekeliling kemudian berhenti pada diri Li Useng yang sedang bertarung melawan Miao Tei Siong. Diam-diam dia meninjau jalannya pertarungan di antara kedua orang itu. Setelah itu baru dia menggapai tangannya memanggil Tan Ki. Bubuk penyelamat nyawa penyambung tulang yang kau miliki cukup untuk menyembuhkan luka kok loeta walias si tua bangka kok. Mungkin malah bisa menambah tenaga dalamnya, dari bencana berbalik menjadi beruntung. Tampaknya pertarungan antara mertuamu dengan laki-laki tinggi besar itu masih bisa bertahan. Sedangkan orang yang dipanggil Tio Tongcu itu kalau ditilik dari keadaan lukanya, untuk sementara pasti tidak sanggup bertarung lagi. Kalian juga tidak perlu menyesakan tempat ini lebih lama lagi, lebih baik kalian kembali ke puncak bukit memberi bantuan kepada yang lainnya. Setelah mula-mula Tan Ki agak bimbang, dia mendungakan kepalanya memperhatikan pertarungan antara Liu Seng dengan si laki-laki bertubuh kekar. Ternyata mertuanya lebih banyak menyerang daripada mempertahankan diri. Hal ini membuktikan bahwa keadaan orang tua itu sedang di atas angin dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan, oleh karena itu hatinya pun menjadi lega. Setelah menghiakan, dia mengajak Ban Jin Bu dan Mei Ling kembali ke puncak bukit. Di bawah cahaya rembulan yang redup tampak tiga sosok bayangan berlari bagai terbang. Dalam waktu singkat mereka sudah sampai di puncak bukit Tok Liyong Hong. Begitu pandangan mati dipusatkan, tampak di luar ruangan pertemuan mayat-mayat berserakan, ada yang lengannya putus dan darah berceceran di mana-mana, sungguh suatu pemandangan yang menyeramkan. Tanpa sadar hati mereka menggidik dan bulu kuduk pun ikut meremang melihat keadaan tersebut. Tan Ki mengenali bahwa mayat-mayat tersebut adalah para tamu dari dunia bulim yang ikut meramaikan perebutan bulim Beng Cu kali ini. Di antaranya yang tiga orang malah merupakan pendekar pedang tingkat tujuh. Ketika matanya menelusuri mereka satu per satu, dia tidak melihat seorang asing pun di antaranya. Kecuali mayat-mayat yang berserakan itu, ternyata seluruh ruangan sunyi senyap sehingga tidak terdengar sedikit suara pun. Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alis Tan Ki menjungkit ke atas. Mari kita pergi. Kita harus memeriksa bagian penyimpanan ransum suaranya begitu berat. Nadanya pun tegas sekali, hal ini membuktikan bahwa hawa amarah dalam dadanya telah benar-benar meluap. Tiba-tiba May Ling menghentikan langkah kakinya, tampaknya perempuan itu sedang digelayuti suaf cu pikiran yang berat. Tan Koko, lebih baik kita lihat dulu bagaimana keadaan ibu, katanya nada lirih. Mula-mula Tan Ki tertegun, kemudian dia sadar May Ling pasti mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Tanpa terasa dia langsung mengembangkan seulas senyuman. Ibu juga putri seorang pesilat yang terkenal, nyalinya besar dan jiwanya tidak kalah gagah dengan kaum laki-laki. Beberapa tahun ini beliau mendapat didikan lagi dari Paman Yibun Syusan, rasanya lebih dari cukup untuk memela diri saja. Kau tidak perlu khawatir, lagi pula bagian penyimpanan ransum penting sekali bagi para tamu yang hadir di Tok Liong Hang kali ini. Kalau sampai pihak Lemhe maupun si Ye U Membakarnya, masa besok pagi kita semua harus merebutkan kedudukan Bulim Beng Cu dengan perut kosong. Yang seraya berkata, dia mendahului yang lainnya berlari ke depan. Gerakannya bagai seekor kuda liar yang lepas kendali, setiap kali mencelat, jaraknya sampai sejauh lima-enam depaan. Liu Mei Ling dan Ban Jin Bu saling lirik sekilas. Tanpa sempat berkata-kata lagi, mereka langsung mengikuti di belakang Tan Ki. Kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, mereka sudah melihat kobaran api di bagian depan. Cahayanya berwarna merah membara dan suara peletekan terdengar seiring dengan hembusan angin. Wajah setiap orang dan rumah-rumah darurat yang didirikan di tempat tersebut jadi menyala terang. 200 lebih tamu-tamu yang hadir di Tok Leong Hang membagi diri mereka menjadi tiga baris dan saling mengoperkan ember-ember untuk memadamkan api tersebut. Wajah mereka tampak kelam sekali, kecuali suara desiran angin, tidak ada suara lainnya yang terdengar. Ketika ketiga orang itu sampai di hadapan bagian penyimpanan ransum, tiba-tiba telinga mereka mendengar suara jeritan yang menyayat hati. Begitu melengkingnya sampai memecahkan keheningan malam. Mereka segera mengalihkan pandangannya, seorang laki-laki berusia lanjut rubuh terkulai di atas tanah setelah mengeluarkan suara jeritan ngeri tadi. Mulutnya terus-menerus memuntahkan darah segar dan sekejap waktu saja nyawanya sudah melayang. Tangki segera mengenali orang tua tersebut adalah salah satu dari pendekar pedang tingkat tujuh yang ambil bagian dalam perebutan bulim Beng Cu kali ini. Bahkan Iyibun Siusan pernah menyatakan rasa kagumnya terhadap orang ini. Hatinya tercekat, rasa terkejutnya tak perlu ditanya lagi. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia baru melihat di samping kiri orang tua yang mati itu, kira-kira berjarak tiga tindak, berdiri seorang laki-laki berwajah tenang dan berpakaian putih dari bahan yang agak kasar. Tangannya menggerak-gerakan sebatang kipas dan usianya kurang lebih lima puluh tahunan. Sikapnya yang kalem itu hampir membuat orang tidak percaya bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Bibirnya malah mengembangkan seulas senyuman yang ngeriang. Di belakang laki-laki setengah baya yang tenang ini, berdiri seorang tosu dan seorang nyonya berusia pertengahan. Ingatan Tan Ki sangat tajam, sekali lihat saja dia sudah mengenali mereka sebagai Inka Tojin dan Lu Sam Nyo yang pernah menculik Mei Ling. Wajah Lu Sam Nyo yang jeleknya tidak kepalang tanggung itu paling sulit dilupakannya. Mengingat kejadian tempoh hari yang mengakibatkan Mei Ling kehilangan kesadarannya, hawa amarah dalam dada Tan Ki meluap seketika. Dia mendelikan matanya lebar-lebar kepada kedua orang itu. Beberapa saat kemudian baru dia mengalihkan pandangannya. Diam-diam dia memperhitungkan kekuatan yang ada di pihaknya. Kalau ditilik dari beberapa mayat yang tergeletak di atas tanah, ada beberapa yang merupakan pendekar pedang tingkat 8. Biarpun dia belum menyaksikan dengan kepala sendiri sampai di mana tingginya ilmu orang itu, tetapi dia sudah membayangkan bahwa kepandaian si laki-laki setengah baya yang terus tersenyum simpul itu sama sekali tidak dapat dipandang ringan. Tampak Heng Seng Si memimpin belasan orang jago dan berdiri membentuk setengah lingkaran dengan senjata masing-masing di tangan. Wajah setiap orang menyeratkan kegusaran yang tidak terkirakan, alis mereka menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal, tampaknya setiap saat ada kemungkinan bisa meledak. Udara yang diliputi amis darah yang tebal membuat suasana semakin mencekam. Bintang-bintang mengerjap samar-samar seakan ikut merasa pilu, cahayanya menyoroti mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah. Hati mereka yang memandannya ikut merasa ngeri. Angin yang dingin berhembus, perasaan tanki serta yang lainnya bergidik, bulu kuduk pun meremang semua. Perlahan-lahan meiling menghembuskan nafas panjang, nadanya senduh sekali, tan koko, lihatlah mayat-mayat yang berserakan di atas tanah itu, kasihan sekali bukan? Aku benar-benar tidak berani membayangkan bahwa perasaan keluarga mereka apabila mendengar berita kematian sanak saudaranya ini, golongan sesat tengah meraja lelah, mereka berusaha menguasai daerah Tionggoan kita. Ketiga orang ini gugur sebagai pahlawan yang mempertahankan negaranya, mereka mati dengan gemilang. Tidak ada yang perlu disesalkan. Aku rasa, keluarga mereka bahkan merasa bangga. Apa yang akan terjadi kelak bukan hal yang dapat diduga oleh kita semua. Kau juga tidak perlu membayangkan hal yang jauh-jauh, meskipun mulutnya berkata, tetapi sepasang matanya yang menyorotkan sinar tajam menatap gerak-gerik si laki-laki setengah baya dengan penuh perhatian. Dia malah tidak menolakkan kepalanya. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan berkelebat. Seseorang menerjang keluar ke tengah arna. Dia adalah seorang tua yang punggungnya sudah membungkuk dan mengenakan pakaian dari bahan kasar. Saat ini dia berdiri di hadapan laki-laki setengah baya itu dan wajahnya menyerapkan kebimbangan. Jaraknya dengan orang itu masih kurang lebih tiga langkah. Laki-laki setengah baya itu menggerak-gerakan kipasnya dengan santai. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Apakah kau juga terhitung pendekar pedang tingkat delapan tanyanya tenang? Dua kali berturut-turut orang tua bungkuk itu mendengus berat. Dengan angkuh dia menyahut, lo sendiri belum menanyakan nama saudara yang mulia, laki-laki setengah baya itu tertawa makin lebar. Pertemuan kita ini hanya sepintas lalu, sama-sama belum saling mengenal secara mendalam, untuk apa menanyakan nama segala? Kita toh bukan ingin menjalin hubungan sebagai mertua dan menantu, buat apa membuat lidah menjadi kaku. Sayang sekali Caiha tidak mempunyai seorang putri. Seandainya ada, tentu dengan senang hati mempersembahkannya kepadamu supaya dapat dijadikan istri, mendengar ucapannya yang berupa sindiran tetapi dikatakan dengan tersenyum simpul, saking kesalnya orang tua itu sampai mendelikan matanya lebar-lebar. Rambutnya yang sudah penuh uban seperti berjingkrak semua ke atas, sepasang lengannya yang sedang berkacak dipinggang seakan mengembung satu kali lipat. Si laki-laki setengah bayat tersebut melihat orang mengerahkan tenaga dalamnya secara diam-diam, tampaknya sudah siap melancarkan serangan setiap saat. Dia segera mengatupkan kipasnya dan senyumannya pun sirna seketika. Sepasang matanya yang menyorotkan sinar tajam menatap lekat-lekat pada diri si orang tua berpunggung bungkuk tersebut. Pada dasarnya laki-laki setengah bayat ini berilmu sangat tinggi. Pengetahuan maupun pengalamannya luas sekali. Melihat telapak tangan si orang tua bungkuk luar biasa besarnya dan jauh dibandingkan dengan orang lain, belum lagi warnanya yang kehitam-hitaman itu, dia langsung maklum bahwa orang tua ini menghabiskan waktu yang banyak khusus untuk melatih ilmu pukulan. Kalau bukan angsa ciang, telapak pasir merah, kemungkinan heksa ciang, telapak pasir hitam, yang biasanya mengandung racun keji. Pokoknya sepasang telapak tangannya itu sudah direndam berbagai jenis obat-obatan karena kukunya pun berwarna hitam. Tanki berdiri diam-diam di samping keduanya. Tiba-tiba dia melihat senyuman si laki-laki setengah bayat sirap seketika, sikapnya menjadi serius tidak terkirakan, tidak mengucapkan sepatah katapun. Hatinya merasa heran dan curiga. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang lantang, pukulan menimbulkan suara menderuderu. Rupanya si orang tua bungkuk sudah mulai melancarkan serangan, suara tadi timbul dari pukulannya yang dasyat si laki-laki setengah bayat mengibaskan kipasnya sehingga terbuka kembali. Dengan jurus memuja bunga hati, dia membalas serangan orang tua itu dengan serangan pula. Terasa serangkum angin kencang menerpa datang, tenaganya yang kuat menerjang ke arah si orang tua bungku. Tenaga dalam orang ini sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, jurus yang dikerahkannya juga sangat matang. Hal ini membuktikan bahwa dia sudah berlatih keras selama ini. Ketika dia menggerakkan kipasnya, yang terlihat justru jurus yang tidak ada keistimewaan apa-apa, namun sebetulnya mengandung kecepatan yang keji, bayangannya bergulung-gulung dan suara yang ditimbulkannya pun menderuderu. Justru pada detik-detik ketika pukulan keduanya hampir berlalu, Si orang tua bungkuk merasa tenaga dalam yang terkandung dalam serangan si laki-laki setengah bayab begitu dasyatnya sehingga bagai jarum emas yang menusuk tajam. Bahkan gulungan tenaganya sendiri sampai terterobos dan hal ini membuatnya terkejut setengah mati. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan lawan jauh lebih hebat dibandingkan dirinya sendiri. Cepat-cepat dia menggeser tubuhnya sedikit dan menggerakkan tangannya ke samping, otomatis dia tidak berani menyambut serangan laki-laki setengah bayab itu dengan kekerasan. Satu jurus sudah berlalu. Keduanya masih belum bergebrak secara sungguh-sungguh, namun sukmasi orang tua bungkuk seakan sudah melayang karena terkesiap melihat tingginya ilmu lawan. Keadaannya sudah di bawah angin. Dari serangan yang pertama saja dia sudah dapat membayangkan bahwa kepandayan si laki-laki setengah bayab jauh lebih hebat dibandingkan dengan ilmunya sendiri. Begitu perhatiannya dipusatkan, entah sejak kapan si laki-laki setengah bayab sudah merentangkan kipasnya kembali. Dia menggerakkan dengan perlahan-lahan seolah-olah seseorang yang sedang menikmati pemandangan dengan santai. Wajahnya merekahkan senyuman yang lebar, sikapnya begitu tenang seakan tidak sedang berhadapan dengan musuh atau sedang bertarung dengan lawan. Siapa tahu perasaan si orang tua bungkuk ini memang angkuh dan mudah tersinggung. Melihat orang berdiri menggoyangkan kipasnya sambil tersenyum simpul, dia langsung mengira si laki-laki setengah bayab itu sedang mengolok-olok dirinya dan memandang rendah kepadanya. Hawa amarah dalam dadanya jadi meluap, rasa malu dan benci berbaur menjadi satu. Saat itu juga mulutnya mengeluarkan suara bentakan yang lantang, tubuhnya bergerak mencelat ke udara. Tampak sepasang lengannya terentang ke depan dan menimbulkan bayangan bagai bunga salju yang berderai. Dia melancarkan serangan dengan gencar, secara berturut-turut dia mengerahkan 16 jurus. Laki-laki setengah bayak itu mendengus dingin. Dia segera menghimpun hawa murninya dan kipas di tangannya dikibaskan. Segulung cahaya berwarna putih langsung tampak berkilauan, dengan gesit dan lincah dia menyambut serangan si orang tua bungku. Pertarungan antara dua tokoh kelas tinggi ini berlangsung dengan sengit. Mati dan hidup dapat ditentukan setiap saat. Di bawah cahaya rembulan yang semakin redup, tampak telapak tangan membentuk bayangan yang tidak terkira banyaknya, sedangkan kipas di tangan si laki-laki setengah bayak berkelebat ke sana kemari sehingga menimbulkan cahaya yang berpijar-pijar. Suara angin yang timbul dari serangan kedua orang itu berdesiran, rumput-rumput melambai-lambai. Debu-debu berterbangan. Dalam waktu yang singkat bayangan tubuh kedua orang itu sulit lagi dibedakan. Bahkan orang-orang yang menyaksikan jalannya pertarungan tidak dapat lagi menentukan yang mana kawan yang mana lawan. Mati mereka berkunang-kunang. Mereka sampai menahan nafas saking tegangnya, juga ada sebagian yang mengkhawatirkan keselamatan rekan masing-masing. Sementara itu, Ban Jinbu berjalan menghampiri Tan Ki. Dengan perasaan ingin tahu dia bertanya, Tan Heng, coba kau perhatikan, siapa yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Tan Ki memalingkan kepalanya dan melirik Ban Jinbu sekilas. Bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia batalkan. Dia hanya tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya, namun tidak memberikan sahutan sedikitpun. Ban Jinbu jadi tertegun. Hatinya semakin penasaran. Tan Heng, tampaknya sedang banyak pikiran yang mengendap dalam batinmu. Bolehkah kau memberitahukannya kepada Xiao Teh sehingga kita dapat membahasnya bersama-sama Tan Ki menarik nafas panjang satu kali? Coba kau perhatikan baik-baik, bagaimana menurut pendapatmu ilmu laki-laki setengah bayi itu jurus serangan yang dilancarkan orang ini selalu mengandung kedahsyatan yang kecil. Ilmunya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, rasanya lebih tinggi dari pendekar pedang tingkat 8. Kemungkinan besar sebanding dengan si pengemis sakti Qianlociampual, Yibun Siusan maupun Lokhang. Meskipun ilmu silat si orang tua bertubuh bungkuk itu lumayan juga, tetapi kalau dibandingkan dengan si laki-laki setengah bayi itu, rasanya masih terpaut jauh. Setelah ratusan jurus, kemungkinan besar tidak akan terkena serangan orang itu sehingga terluka parah. Mendengar kata-kata Ban Jinbu yang persis sama dengan dugaan hatinya sendiri, pikiran Tan Ki semakin ruwet. Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya menjungkit ke atas. Justru hatiku sejak tadi merasa tidak tenang karena telah mempunyai pandangan yang sama. Perlu kau ketahui bahwa dalam perebutan bulim Beng Cu kali ini, meskipun lima partai besar yang hadir, tetapi para pesilat yang lain jumlahnya cukup banyak. Bahkan mereka terdiri dari golongan sesat dan lurus. Saat ini semuanya berkumpul di puncak Bukit Tok Liyong Hong. Aku selalu menganggap dengan adanya orang-orang yang mempunyai nama besar ini, pihak UMH dan CIEU pasti tidak berani berbuat macam-macam. Apalagi sebagian besar dari orang yang hadir ini mempunyai ilmu yang tinggi. Namun dugaanku ternyata salah besar, boleh dibilang hari ini mataku benar-benar terbuka. Pihak musuh hanya mengirim 4 kelompok orang yang jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 13 orang, tetapi mereka sanggup membuat kocar kacir para pendekar pedang tingkat 8 sehingga bertarung sampai mengadu jiwa. Berapa banyak korban dari pihak kita yang jatuh? Keadaan yang memalukan ini sudah cukup membuktikan bahwa pihak UMH dan CIEU merupakan musuh yang tidak dapat dianggap penteng. Para pendekar dari Tionggoan seolah menjadi bahan permainan bagi mereka. Kelompok ini masih terhitung jago kelas 2 di wilayah mereka, sedangkan pemimpin yang sebenarnya masih belum muncul. Kecuali kita bergabung dengan 5 partai besar, rasanya dalam satu hari saja Tok Liong Hang ini sanggup diratakan jadi tanah oleh pihak mereka, Ban Jin Bu menarik nafas perlahan-lahan. Baik bakat maupun kecerdasan Tan Heng, memang melebih orang lain. Siaute benar-benar mengaku tidak sanggup menandingi. Tetapi ada satu hal yang membuat Siaute tidak habis pikir, kalau Tan Heng sejak semula sudah mempunyai pandangan demikian, mengapa tidak berusaha memberitahukan Cian Lo Ciam Pua atau Sam Siok Mu, setidaknya mereka bisa menyediakan tayung sebelum hujan Tan Ki tertawa getir mendengar pertanyaannya. Urusan ini memang mudah kalau dibicarakan, tetapi pelaksanaannya justru sulit tidak terkirakan. 5 partai besar terletak di wilayah yang berjauhan. Apabila mengutus orang mengirimkan undangan, perjalanan pulang pergi saja mungkin lebih dari setengah bulan. Air yang jauh tidak mungkin memadamkan api yang dekat. Seandainya menunggu sampai pihak 5 partai besar berdatangan, pasti semuanya sudah terlambat. Kecuali kalau Sia Win, Butong, Kun Lun, Ching Ceng dan Godi selalu mengirimkan muridnya untuk menyelidiki keadaan di dunia Kang Ou, dan pada saat ini mereka sudah mendengar kabar serta mengirimkan jago-jagonya untuk memberikan bantuan kemari. Kalau benar demikian, tentu tidak banyak waktu yang terbuang, dan kedatangan mereka tepat waktunya sehingga tidak terjadi pertumpahan darah yang demikian mengerikan. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara siulan yang bening memecahkan keheningan malam. Otomatis kata-kata Tan Ki jadi terhenti, cepat-cepat dia mengalihkan pandangan matanya. Tampak Heng Seng Si sedang menggerakkan tubuhnya mencelat ke udara setinggi 3-4 depa dan dia menerjang ke tengah arena. Gerakan tubuh orang itu bagai seekor Raja Wali Sakti yang mementangkan sayapnya dengan lebar, kecepatannya bagai kilat. Ketika tubuhnya masih melayang di tengah udara, senjatanya telah dikeluarkan, sepasang bola besi itu menimbulkan bayangan berwarna kehitaman dan menyapu datang dengan dasyat. Hampir bersamaan dengan senjata Heng Seng Si yang meluncur ke depan, terdengar suara jeritan ngeri yang menggidikan hati. Disusul dengan sesosok tubuh yang terpental di tengah udara dan berputaran dua kali sebelum menghempas keras di atas tanah. Percikan darah dan debu-debu yang beterbangan membuat pandangan matel, Tan Ki jadi samar-samar. Hatinya segera merasa tertekan tidak terkirakan. Lagi-lagi seorang pendekar pedang tingkat 8 mati di tangannya. Dalam pertarungan malam ini, entah berapa banyak pendekar pedang tingkat 7 dan 8 yang jatuh menjadi korban. Rasanya, membayangkan hal yang menyakitkan hati itu, tanpa terasa matanya jadi memerah, hampir saja jatuh bercucuran. Tiba-tiba dia merasa tangannya disenggol oleh seseorang, entah sejak kapan Mei Ling sudah berdiri di sampingnya dan memandannya dengan wajah menyiratkan kepanikan. Tan Koko, lihatlah Tan Ki menenangkan perasaannya sejenak kemudian mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Mei Ling. Siapanya na lebih baik tidak melihat. Begitu matanya menatap apa yang ditunjuk oleh istrinya itu, hawa amarah dalam dadanya jadi meluap. Tangannya mengepal rat-rat dan tubuhnya terus bergetar. Rupanya si laki-laki setengah bayam menggunakan ilmu Lam He Bun yang keji dan mengandung kekuatan dasyat untuk menghancurkan urat dalam jantung si orang tua bungku. Kebetulan waktu itu Heng Seng Si mengayunkan sepasang bola besinya. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu serangan Heng Seng Si mengenai tempat yang kosong. Bayangan kipas bergulung-gulung dan terpencar kedua arah. Bibir si laki-laki setengah bayam tetap mengembangkan senyuman, sikapnya tenang sekali. Dia masih tetap berdiri di tempatnya semula tanpa bergeser sedikitpun. Heng Seng Si mengeluarkan suara dengusan yang berat, tubuhnya terhuyung-huyung kemudian tergetar mundur sejauh empat langkah. Lengan pakaiannya yang sebelah kiri seakan terkena serangan si laki-laki setengah bayam sehingga koyak berderai tertiup angin dan lengannya yang kekar pun terlihat jelas. Tampaknya Heng Seng Si sampai termangu-mangu karena tergetar mundur dalam satu jurus saja. Tetapi sesaat kemudian dia sudah pulih kembali. Sementara itu si laki-laki setengah bayam itu menggerakkan kipasnya beberapa kali dengan gaya santai. Bibirnya lagi-lagi tersenyum simpul. Hai, jurus yang akan datang nanti, harap kau berhati-hati. Aku akan mengoyak pakaian di depan dadamu katanya sombong. Mendengar ucapannya yang sesumbar itu, Heng Seng Si mendongakan wajahnya dan tertawa marah. Ilmu silat pihak lemhe ternyata memang hebat. Tetapi kau juga tidak perlu demikian sombong dan menertawakan orang lain. Heng Te sadar kepandaian sendiri masih tidak dapat menyamai dirimu, tetapi setidaknya aku mempunyai jiwa yang gagah. Kalau tidak percaya, boleh kau bunuh diriku sesuka hatimu hebat sekali. Aku, Tia Tian Lun ikut mengetalai 48 pulau, tetapi belum pernah melihat orang segagah dirimu Heng Seng Si kembali mendengus satu kali. Ilmu kepandaian saudara benar-benar membuat orang kagum, tetapi sikapmu yang sombong itu juga merupakan orang yang pertama pernah Heng Te liat seumur hidup. Tiba-tiba sikap Tia Tian Lun berubah mendengar perkataan Heng Seng Si. Dia mendengus dingin satu kali, kipas di tangannya direntangkan kembali. Tubuhnya berdiri tegak tanpa bergeming sedikitpun. Sepasang matanya menyorotkan sinar tajam menatap diri Heng Seng Si lekat-lekat. Sejenak kemudian bibirnya tersenyum lagi. Mendapat pujian dari saudara, seharusnya aku mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya mendadak kipasnya dikibaskan, tubuhnya menerjang ke depan dengan jurus datang awan dari luar langit. Angin yang timbul dari gerakan kipasnya bergulung-belung, dia mengirimkan sebuah totokan ke dada Heng Seng Si. Sepasang bola besi Heng Seng Si langsung dipencarkan, dia mengarahkan seluruh tenaga dalamnya. Dengan jurus pohon tua mengganti akar, dia menerjang kipas Tia Tian Lun yang sedang meluncur ke arahnya. Tangan kanannya memutar bola besi sehingga menimbulkan bayangan melingkar, angin yang kencang segera terpancar dan kali ini sasarannya lengan atas Tia Tian Lun. Tia Tian Lun melihat kemarahan Heng Seng Si benar-benar terpancing sehingga melancarkan serangan, bahkan kali ini mengandung kekuatan yang dasyat. Dia langsung memperdengarkan suara tawa yang panjang. Tiba-tiba tangannya ditarik kembali dan gerakannya berubah. Tubuhnya memutar setengah lingkaran dan tahu-tahu dia menerobos ke dalam angin kencang yang timbul dari sepasang bola besi Heng Seng Si. Gerakan tubuhnya demikian cepat dan gesit, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak sempat melihat bagaimana caranya dia melakukan hal itu. Mereka juga tidak dapat menduga ke arah mana sebetulnya tubuh orang itu menghindar. Heng Seng Si sendiri hanya merasa sepasang bolanya mengenai tempat kosong, matanya berkunang-kunang dan pandangannya menjadi samar. Justru di saat itu tubuh lawannya sudah berdiri tegak di hadapannya. Rasa terkejutnya kali ini benar-benar tak terkatakan. Tetapi biar bagaimanapun Heng Seng Si merupakan seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman di dunia kangong, meski keadaannya sangat gawat sekali, namun pikirannya tidak menjadi kacau. Cepat-cepat dia mengerahkan jurus ikan lelem lompat-lompat, sepasang pundaknya ditarik ke belakang dan dia pun mencelat mundur sejauh delapan sembilan langkah. Ilmu silat Heng Seng Si sudah cukup tinggi, perubahan gerakannya juga cepat sekali, tetapi tetap saja dia tidak sanggup mengejar waktu yang hanya setian detik itu. Ia hanya merasa mendadak ada serangkum angin yang menerpa wajahnya dan tahu-tahu bagian dadanya terasa sejuk. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat dadanya yang tegap sudah terbuka. Rupanya pakaian bagian dadanya benar-benar telah terkoyak oleh kipas di tangan Ciatian Loon sebekan pakaiannya bahkan masih melayang tertiup angin. Tanpa dapat ditahan lagi wajahnya jadi hijau membesi. Perasaan malu dan marah berbaur menjadi satu dalam hatinya. Rupanya Ciatian Loon tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya pada kipas di tangannya itu. Niatnya memang hanya ingin mempermalukan Heng Seng Si. Dengan ringan dia menggores bagian depan pakaian laki-laki itu sehingga terkoyak namun ujung kulitnya tidak tersayat sedikit juga. Hal ini malah membuat rasa malu Heng Seng Si tidak tertahankan, rasanya dia tidak mempunyai muka lagi untuk berhadapan dengan orang lain. Sementara itu, Ciatian Loon malah menelingkup sepasang tangannya di belakang dan memandangnya dengan tersenyum simpul. Perlu diketahui bahwa para tokoh di dunia Kang Oung sangat memandang tinggi kemas hiuran nama dirinya sendiri. Seumur hidup Heng Seng Si berkecimpung dalam dunia kekerasan, selamanya dia tidak pernah takut dengan kata kematian. Tetapi dia justru tidak sanggup menerima penghinaan di hadapan orang banyak. Saat itu juga dia merasa serangku merasa pelu melanda dalam batinnya. Matanya yang besar memerah, dua buli rair matcel langsung jatuh berderai membasai pipinya. Tubuhnya seperti orang yang kehilangan tenaga, kakinya goyah serta tidak dapat berdiri tegap. Hampir saja dia terjatuh di atas tanah. Para hadirin yang menyaksikannya ikut merasa pedih dan iba. Mereka merasa kasihan sekali melihat keadaan laki-laki itu yang demikian mengenaskan. Tiba-tiba terdengar mulutnya meraung keras, kepalanya mendungak ke atas dan dia langsung memuntahkan darah segar sebanyak tiga kali berturut-turut. Sepasang matanya mendelik lebar-lebar lalu yang terlihat hanya putihnya saja. Tanpa dapat dipertahankan lagi, tubuhnya jatuh terkulai di atas tanah. Dengan panik Tan Ki berlari menghampirinya. Dia segera membungkuk dan memeriksa keadaan hengsengsi. Sejenak kemudian dia mendungakan kepalanya lagi, wajahnya menyiratkan perasaan duka yang dalam. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan menarik nafas panjang. Tidak ada harapan lagi, dia sudah menggigit putus lidahnya sendiri, Belum lagi ucapan Tan Ki selesai, segera terlihat berbagai reaksi dari orang-orang gagah yang berkumpul di tempat tersebut. Ada yang membentak marah, ada yang menarik nafas panjang, ada yang menghentakan kakinya di atas tanah keras-keras. Ada juga beberapa orang yang berjalan ke depan namun menghentikan langkah kakinya kembali. Dari sini dapat dibuktikan bahwa Kero membunuh orang tanpa turun tangan sendiri yang diperlihatkan Chia Tian Lun barusan benar-benar menimbulkan perasaan marah orang-orang gagah. Tetapi ilmunya yang sangat tinggi juga merupakan hal yang membuat orang-orang gagah ragu mengambil tindakan. Sepasang matlah, Tan Ki yang tajam menyapu sekilas kepada orang-orang gagah. Ia melihat mereka semuanya seakan siap mengadu jiwa dengan Chia Tian Lun, tetapi masih merasa gentar terhadap ilmunya yang sangat tinggi. Sebagian besar malah sudah melangkah ke depan namun membatalkan niatnya kembali. Akhirnya dia menggertakan giginya erat-erat, tangannya terulur dan merogoh ke dalam lengan baju yang saptunya lagi. Begitu tangannya mengibas keluar, tampak secarik cahaya berwarna putih berkilauan sehingga timbul bayangan seperti bunga-bunga yang bermekaran. Setelah itu dia berdiri tegak dengan senjata melintang di depan dada. Chia Tian Lun melihat anak muda itu sudah mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang suling, tampaknya Tan Ki sudah mengerahkan tenaga dalam serta siap melancarkan serangan. Tanpa dapat ditahan lagi bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Kau juga ingin mencoba beberapa jurus ilmuku ini tanyanya tenang. Dengan wajah serius Tan Ki menyahut, Chia Sian Sing, Chuan Chia, melihat usiaku masih terlalu muda sehingga tidak pantas bergebrak denganmu Chia Tian Lun tertawa lebar. Ilmu silat tidak dapat ditentukan dari usia tua maupun muda, pokoknya siapa yang menanglah yang dipersoalkan. Tetapi ditelik dari usiamu yang demikian muda, seandainya sampai Tan Ki tidak memberi kesempatan kepada orang itu untuk meneruskan ucapannya, dia segera menukas, seandainya sampai mati di bawah serangan kipasmu, rasanya patut disayangkan bukan Chia Tian Lun mengangkat sepasang bahunya. Bibirnya tersenyum makin lebar. Orang-orang muda memang lebih mudah emosi. Kalau kau sudah mengungkapkan apa yang tersirat dalam hatiku, aku juga tidak ingin menyangkalnya. Namun apabila kau tetap ingin menjajal barang beberapa jurus, di sini terlalu banyak orang yang hadir. Mungkin mereka akan menganggap aku yang tua menghina kaum muda dan mengatakan aku tidak tahu aturan. Usiaku jauh lebih tinggi dibandingkan dirimu. Bagaimana kalau aku mengalah tiga jurus kepadamu dan tidak membalas sama sekali i wajah Tan Ki tetap datar dan kaku? Dalam tiga jurus ini, kemungkinan besar aku bisa mengambil penyawamu. Dalam perguruan Lian Hei Bun, rasanya kedudukan Chia Sian Singh tinggi sekali. Bagaimana kalau karena sesumbar sesaat lalu kalah di tangan seorang anak muda, rasa malunya mungkin sanggup kau terima terhadap kata-kata sindirannya yang tajam itu, tampaknya Chia Tian Lun benar-benar merasa di luar dugaan. Untuk sesaat dia jadi tertegun, kemudian dia memperdengarkan suara tawanya yang panjang. Padahal dalam hati dia memuji kecerdasan anak muda ini. Dia tahu Tan Ki sengaja memanasi hatinya dan dengan demikian dia tentu tidak enak menarik kembali perkataannya. Sebetulnya hal ini hampir sama dengan caranya menghadapi Hang Seng si tadi, jadi boleh dibilang dia sudah kena batunya sekarang. Oleh karena itu suara tawanya begitu melengking sehingga memekatkan pelingga orang yang mendengarnya. Kalau kau memang punya kepandayan seperti itu, silahkan lakukan saja. Baik ilmu tenaga dalam, senjata rahasia atau akal licik apapun, aku akan menemani dengan senang hati. Pokoknya tiga jurus kemudian, kau harus berhati-hati menjaga selembarnya wamu sendiri. Sementara itu, belasan tamu yang mengikuti perebutan Bulim Beng Cu, Im Kato Jin, Lu Sam Niu semuanya memusatkan perhatian kepada diri Chia Tian Lun dan Tan Ki. Mereka sudah dapat membayangkan kalau pertarungan yang akan berlangsung ini hebatnya bukan main. Belasan pasang netu seakan tidak ingin berkedip sedikit pun karena takut kehilangan kesempatan menyaksikan pertarungan yang seru. Suasana yang mencekam semakin terasa karena diselipi dengan ketegangan. Selain api yang masih berkobar menimbulkan suara petekan oleh hembusan angin, boleh dibilang di tempat yang luas itu begitu sunyi sehingga nafas mereka pun dapat terdengar dengan jelas. Hal ini membuat perasaan mereka semakin tidak tenang dan pengap. Tampak sepasang netu, Tan Ki mengeluarkan sinar bagai kilat. Sikapnya serius sekali. Tangan kanannya diangkat ke atas perlahan-lahan bagai seseorang yang menggenggam suatu benda dengan bobot berat mencapai ribuan kati. Gerakannya yang lambat dan penampilan sikapnya yang agak tegang malah membuat hati orang-orang gagah ikut tergerak, jantung mereka berdebar-debar. Tanpa terasa tangan mereka sampai basah karena keringat dingin bahkan menatapnya pun sambil menahan nafas. Cia Tian Lun melihat sepasang netu, Tan Ki menyorotkan sinar yang tajam serta menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip sekalipun. Tan Ki masih berdiri tegak dengan tangan menggetarkan teuang sulingnya yang menimbulkan bayangan putih berkilauan, tanpa dapat ditahan lagi hatinya agak tercekak. Diam-diam dia berpikir, sikapnya serius dan berwibawa, tangannya diangkat dengan gerakan lamban. Ini merupakan gaya yang dilakukan tokoh kelas tinggi sebelum memulai sebuah serangan, tampaknya anak muda ini belum lagi pikirannya selesai bekerja, tiba-tiba telinganya menangkap suara siulan yang memekatkan telinga. Di depan matanya terlihat cahaya putih berkelebat, rupanya Tan Ki sudah menerjang ke arahnya dengan sebuah totokan yang ditunjukkan. Menujukan ke bagian dada. Cia Tian Lun mengangkat kipasnya menahan. Terdengar suara dentingan legam saling membentur. Orangnya sendiri mencelat mundur ke belakang dalam waktu yang bersamaan dengan tangkisannya barusan. Sepasang matlah, Tan Ki membuka lebar-lebar, tubuhnya bergerak mengejar ke depan. Di tengah udara pergelangan tangannya digetarkan dan pedang sulinya diangkat ke atas. Segera dilancarkannya sebuah serangan. Gerakannya dari lambat berubah menjadi cepat. Tampak cahaya berwarna putih memijar-mijar, hawa dingin terpancar dari pedang sulinya. Jurus yang dikerahkannya merupakan salah satu dari petikan ilmunya yang ajaib, yakni awan berkabut menyorotkan cahaya keemasan. Serangannya kali ini mengandung kekuatan tenaga yang sudah diperhitungkan matang-matang. Hawa yang terpancar dari pedangnya tajam bergulung-gulung bagai ombak di lautan, dengan dasyat menerjang datang laksana angin topan. Cia Tian Lun merasa sekitarnya dipenuhi hawa pedang berkilauan yang menusuk pandangan mata. Seluruh tubuhnya bagai diselusupi hawa dingin. Meskipun pandangan matanya sangat awas dan pendengarannya tajam sekali, tetapi yang terlihat maupun terdengar hanya hawa pedang di tangan tanki. Begitu hebatnya hawa pedang tersebut sehingga seluruh tubuhnya bagai terkurung rapat. Dia tidak dapat menduga ke arah mana pedang itu mengincar, dan jalan darah mana yang akan ditotok oleh hujungnya. Tanpa terasa hatinya tercekak. Tangan kanannya menggerakkan kipas dengan jurus menggempur delapan penjuru di malam hari. Bayangan kipasnya bergulung-gulung melindungi bagian atas kepalanya, orangnya sendiri langsung mencelat mundur ke belakang sejauh beberapa langkah. Telinganya menangkap suara keresekan yang halus, kedengarannya hanya satu kali saja. Kemudian terdengar pula suara bentakan nyaring dan ada pula yang menarik nafas panjang. Beberapa macam suara membaur di telinganya, rupanya ketiga jurus inilah yang membuat orang-orang gagah tahu sampai di mana tingginya ilmu silat tanki. Cia Tian Lun menundukan kepalanya melihat. Rupanya di antara lengan dan pergelangan tangannya terdapat sayatan sepanjang tiga cun. Tampaknya dia sudah terkena serangan pedang suling tanki sehingga tangannya terluka. Kalau saja tenaga yang terkandung di dalamnya lebih berat sedikit, ada kemungkinan sebelah tangannya itu menjadi putus atau cacat seumur hidup. Tanpa terasa bulu kuduknya jadi meremang dan sikapnya berubah hebat. Tetapi biar bagaimana pada mulanya dia sudah sesumbar menjual lomong besar, urusannya menyangkut muka serta nama baiknya sendiri. Dengan demikian dia tidak dapat menyesal sehingga dirinya akan dipandang hina oleh orang-orang gagah yang hadir di sana. Belum lagi anak buahnya sendiri. Akhirnya terpaksa dia mendungakan kepalanya dan menebalkan kulit wajahnya dengan berlagak santai. Bibirnya kembali mengembangkan seulas senyuman. Dua jurus sudah berlalu, sekarang kau masih mempunyai satu jurus lagi di raikasi web sitekangzusi.com. Terima kasih telah menonton!